Intro Universitas Brawijaya memantapkan diri sebagai kampus inklusif. Sharing dengan semangat tersebut, dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember lalu, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB mengadakan rangkaian simulasi disabilitas. Acara ini diharapkan merekatkan persahabatan dan kerjasama di lingkungan sifitas akademika. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, PSLDUB mempiringati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember. PSLDUB bersama mahasiswa peduli inklusi mengisi Hari Disabilitas dengan kegiatan seperti membagikan bunga serta simulasi disabilitas. Acara yang berlangsung di gedung PSLDUB ini diisi dengan acara sharing bersama dan menyaksikan film. Acara ini juga turut mengundang Wakil Rektor 3 Aino Rashid. Sebenarnya acara ini adalah acara dari forum mahasiswa peduli inklusi. Nah, forum API ini forum teman-teman, baik mahasiswa bukan defable dan mahasiswa defable di Universitas Brawijaya yang peduli terhadap kondisi inklusif, yang ingin membangun dunia yang inklusif bagi teman-teman defable dan teman-teman yang bukan defable. Nah, mereka membuat sebuah forum yang kemudian disakan oleh pembantu Rektor 3 dan Universitas Brawijaya yang kemudian akhirnya menyelenggarakan acara pertamanya yaitu selebrasi hari defable internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Tema utamanya yaitu disability awareness atau kesadaran disabilitas. Jadi, menyebarkan kesadaran disabilitas terhadap civitas akademika di lingkungan Universitas Brawijaya. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, PSLDUB, adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat penelitian tentang isu-isu disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. PSLDUB didirikan pada 19 Maret 2012. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan di mana tidak adanya akses perguruan tinggi untuk penyandang disabilitas. Padahal, hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang dan Non-Konvensi Internasional. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dan berkarya sesuai dengan bidang dan minatnya. Tim Liputan melaporkan untuk UBTV. Kita mengambil dana dari WHO for help organizing.